Inilah Headline News Metro TV bangkit bergerak bersama. Pemirisan 18 korban luka yang dirawat di RSUD Saidiman Magetan, Jawa Timur akhirnya dirujuk ke RSUD Wongso Negoro, Semarang atas permintaan keluarga. Dengan pemindahan ini seluruh korban luka sudah tidak lagi berada di rumah sakit Magetan. Satu persatu 18 korban luka yang sejak minggu malam dirawat di RSUD Saidiman Magetan dipindahkan ke dalam ambulan yang akan membawa ke Semarang. Pada Senin sore kemarin. Pemindahan atau alih rawat menggunakan 12 ambulan dengan 7 ambulan dari Semarang dan 5 ambulan dari Magetan. Hal ini dilakukan atas permintaan keluarga dan atas pertimbangan kondisi yang semakin membaik. Luka yang dialami oleh para korban ini berupa trauma kepala, patah tulang dan luka robek. Dengan pengalihan perawatan ini dipastikan tidak ada lagi korban dari kecelakaan bus masuk jurang yang masih berada di Magetan. Pasien ini yang 7 rawat jalan, kami pulangkan dari rawat jalan. Yang 11 pasien, pasien yang alih rawat. Kami memberangkatkan 12 ambulan, 7 dari Semarang, 5 dari Semarang, 3 dari Dinas Kesehatan, 2 dari Rumah Sakit. Ketimanya apa yang rawat? Juga permintaan pasien, juga kondisi juga sudah stabil, bagus semua. Terus pelarga pasien mengenangi untuk dirawat alih di Semarang.